Rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional sudah berlangsung sejak Rabu 28 Februari lalu di KPU Pusat Jakarta. Lalu sejauh mana jalannya rekapitulasi hari ini? Kami telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia yang akan melaporkan langsung dari gedung KPU RI Jakarta. Selamat sore, Nanda. Nanda sudah sejauh mana rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional hingga saat ini? Selamat sore, Jihan dan juga saudara untuk rekapitulasi suara di KPU hari ini. Ini masih berjalan sampai dengan saat ini yang dimana memang fokusnya baik dari hari ini sampai dengan dua hari kemarin sebenarnya ini masih membahas terkait dengan suara di luar negeri. Nah, kalau kami menyimak bagaimana jalannya rekapitulasi suara dari tadi pagi sampai dengan saat ini, memang sudah ada beberapa negara, beberapa kota yang juga sudah direkap, namun juga tampaknya juga masih ada yang masih membahas satu kota saja. Seperti halnya saya jelaskan dulu di sini, Jihan dan Saudara, bahwa KPU RI saat ini menggunakan teknis yaitu pembagian panel. Ada panel A, ada juga panel B. Nah, untuk panel A sendiri, dari tadi pagi sampai dengan saat ini, kami melihat bahwa ini masih membahas terkait dengan PPLN di wilayah Jeddah Arab Saudi. Sedangkan untuk PPLN atau panel B, ini sudah ada beberapa PPLN yang juga sudah dibahas seperti diantaranya tadi pagi, ada dari Petroria Afrika Selatan, kemudian saat ini beralih ke PPLN Brunei Darussalam. Nah, untuk dua teknis ini, dari panel A sendiri, ini diketuai atau dipimpin oleh KPU RI, Hashim Masyari, kemudian untuk panel B, ini komisioner KPU RI, Muhammad Afuddin, dan juga Hidam Kolek. Nah, targetnya sebenarnya dari pihak KPU untuk hari ini adalah sebanyak 10 PPLN, namun secara dinamikanya seperti apa, tentu kita akan melihat nanti bagaimana jalannya perhitungan suara di setiap PPLN yang ada. Karena kenapa demikian, Anda ditargetkan, ini tampaknya juga mengingat saat ini mengejar target, tentunya sampai dengan di finalnya di tanggal 20 Maret mendatang untuk penutupan totalnya atau relegkownnya. Nah, saat ini juga kalau kita bisa mengulis atau mengulas sedikit ya, jihad dan juga saudara, terkait dengan bagaimana jalannya perhitungan suara sampai dengan hari ini, dimulai dari hari pertama, memang kita tahu dari 128 PPLN yang ada, baru 28 PPLN yang sudah direkap, yang dimana itu dari hari pertama sampai dengan hari kedua kemarin, belum termasuk dari rekap di hari ketiga ini. Nah, dari 28 PPLN tersebut, di hari pertama memang ini unggul untuk paslon nomor urut 2, yang dimana dari 7 PPLN yang juga sudah direkap, 5 di antaranya ini unggul untuk kota yang untuk paslon nomor urut 2, kemudian disusul oleh paslon nomor urut 3 dan juga nomor urut 1. Pun demikian, di hari kedua kemarin ini juga unggul untuk paslon nomor urut 2, di 11 kota yang ada dari 21 PPLN total yang direkap kemarin oleh KPU. Nah, kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1, yakni unggul di 5 kota, di luar negeri tentunya, dan juga paslon nomor urut 3 di 5 kota juga. Namun, kalau melihat dari tingginya atau unggulnya paslon ini, ini bukan berarti memperoleh suara yang paling banyak, karena setelah dilakukan rekapitulasi di hari kedua kemarin, nyatanya untuk paslon nomor urut 1 ini memperoleh suara yang paling banyak, yakni sebesar 15.725 suara, kemudian nomor urut 2 sebenarnya diperoleh suara, yakni 19.725 suara, dan untuk nomor urut 3, 13.273. Kenapa demikian? Kenapa yang unggul malah justru dari paslon 01? Karena ini disebabkan paslon 01 maupun juga 03 tentunya ini justru cenderung menang di wilayah-wilayah yang pemilik suaranya ini berjumlah cukup besar, seperti halnya Doha, Cairo, Sydney, dan juga Melbourne. Nah, kita tunggu saat ini bagaimana jalannya rekapitulasi yang dilakukan oleh dua panel yang saat ini juga masih terus berlangsung sihan. Nah, ini saya dengar ada sayup-sayup suara aksi unjuk rasa oleh masa di depan gedung KPU RI Jakarta. Sebenarnya apa penuntutan mereka? Apakah masih soal dengan dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu 2024 ini? Ya, betul sekali, Jihan. Memang tampaknya aksi demonstrasi yang dilakukan di depan KPU RI masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kalau tadi saya melihat sebenarnya masa ini hadir atau tiba di depan gedung KPU RI, sekitar 30 menit yang lalu, yang dimana ini dilakukan oleh gerakan mahasiswa cinta demokrasi. Dari tuntutannya, kalau kami mendengar, ini menyampaikan terkait hak angket justru. Yang menyampaikan atau secara garis besarnya adalah meminta sebenarnya hak angket ini tidak digunakan dalam perkara atau konflik people press ini. Seperti ini tidak hanya di luar saja untuk situasi panas yang terasa saat ini dari adanya aksi, tampaknya untuk di dalam atau khususnya dari pihak KPU RI yang saat ini tengah juga masih memperhitungkan suara, merekam suara, baik itu dari pihak A dan juga pihak B, yakni dari panel A dan juga panel B, ini tampaknya juga cukup panas Jihan. Karena kalau saya bisa simak di sini, khususnya untuk panel A sendiri yang dari pagi sampai dengan saat ini masih membahas di rekapitulasi untuk wilayah Jeddah Arab Saudi, ini tampaknya ada perbedaan. Baik itu dari keterangan saksi ataupun dari pandangan saksi dan juga dari pihak KPU RI. Khususnya di sini adalah kalau saya menyimak dan garis besarnya, terkait dengan daftar pemilih tetap yang ada di Jeddah Arab Saudi dengan daftar pemilih tetap tambahan. Nah, yang dikhawatirkan dari saksi, khususnya untuk di panel A sendiri, adalah nantinya tidak ada berkesekan. Artinya ini tidak sesuai antara daftar pemilih tetap dengan daftar pemilih tambahan. Dan itu yang dilihat oleh saksi. Dan kalau untuk di panel A sendiri saat ini juga masih berlangsung, tampaknya juga masih berjalan dengan baik, yang dimana ketidaksesuai juga tadi ada dan kejadian khusus juga disampaikan, namun sampai dengan saat ini masih berlangsung. Jadi untuk rekap suara nanti kita akan lihat bagaimana hasil totalnya untuk hari ini, Sihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Gedung KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.